Karena tidak ada di Qur'an satu umat pun yang diunggulkan selain Bani Israel Tidak ada umat yang diberi keutamaan oleh Allah kecuali Bani Israel Dalam perangnya Israel melawan Arab 21 negara, melawan 21 negara Sampai sekarang belum pernah menang Arab Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib Ini seperti sudah ada payung pertahanan Namastik luarannya si Ismail Hani'a itu Nanti tahu dia menyerukan zihad di Palestina Dan rakyatnya mati di bantai, dia ingin berada di mana? Di Hotel Bintang 5 di Qatar, kurang ajar kan? Mereka teriak-teriak zihad dan nyebarkan penderitaan rakyat Palestina Dengan video-video yang ada ini untuk merauk keuntungan untuk mereka Dan sumbalan-sumbbalan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka Mereka abis Anen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina Tahu gencatan senjata kemarin yang akhirnya mereka lakukan dengan Israel? Kesepakatan itu dia sepakati dari mana? Di Tanah Perang? Enggak, di Hotel Bintang 5 bro Di Qatar hidup Ya, cuma mungkin realistis lah, realistis lah, lebih realistis lah Minum dia muda Jadi, Bikah Hamas nih, ya, Ormas kecil, kok bisa gak hancur-hancur? Kenapa susah benar Israel ngancurin Hamas? Ada Ormas kecil kan? Kenapa gak hancur? Dia yang bikin Mereka perlu justifikasi Buat mereka untuk membenarkan diri Untuk membantai rakyat Palestina Dan memukul mundur terbatasan Mereka perlu Sehingga digerakkan lah, diprosokasilah rakyat Palestina Oleh gerakan Hamas ini Kemudian bergerak Satu orang Bom bunuh diri di perbatasan Bang Empat lima orang lah yang dimati Oh, hijah Turunkan puluhan tank Puluhan helikopter Bantai ratusan Berukul mundur terbatasan Selalu begitu Kenapa gak mati-mati nih Hamas? Kenapa? Dia yang bikin Dia yang dia perlu Supaya dia bisa juga Di mata internasional Play victim Berperan sebagai Kau bakal kita disurang Di teror sama rakyat Palestina Dia yang bikin Bah lho Dia yang bikin Udah berapa puluh tahun Berjalan begini Medi drama Masih gak bisa kita merek Kayaknya gak perlu Umur tua Untuk bisa memutus Kesimpulan demikian Gak perlu itu Perlu bersirah aja Kita ini dibohongin media aja Apalagi yang gak bisa Neliti sendiri Gak punya cukup lidah Dan bahasa untuk baca sendiri Cuman Ya cuman bisa mengkonsumsi Apa yang diterjemahkan Ya oke Gak bisa banyak berharap Ustaz Abdul Somad Pernah menghalalkan Bom bunuh diri di Palestina Yang disebut dengan Harakah Istishadiyah Saya bilang jangan main-main dengan fatwa Meskipun Ustaz Abdul Somad Mengatakan bahwa ini Halal dilakukan di Palestine Tidak boleh dilakukan di Indonesia Karena Indonesia negara damai Persoalannya Kelompok teror Tidak menganggap Indonesia ini negara damai Ini Darul Harbi Ini daerah perang ini Dan terbukti Pelaku bom katedral Makassar Di dalam handphone-nya Itu ditemukan videonya Abdul Somad Ketika berfatwa tentang Bom bunuh diri halal Sebagai haroka Istishadiyah Saya protes Jangan main-main Ustaz Dengan fatwa ini Karena fatwanya Abu Bakar Naji Dalam kitab Idorot At-Tawahus Yang sebenarnya ditujukan Kepada orang-orang di Irak dan Suriah Ketika ISIS berjaya Pada tahun 2012 Fatwanya dikeluarkan oleh Abu Bakar Naji Seorang belama Saudi Fatwa itu akhirnya apa? Dipakai juga di Indonesia Fatwa itu No boundaries Borderless Bagi sebagian orang Jangan kemudian dianggap Ini hanya berlaku di Palestina Di sini tidak berlaku Tidak bisa Perspektif orang berbeda-beda Interpretasi orang berbeda-beda Akhirnya apa? Fatwanya Abdul Somad Dipakai di sini Masih ada itu di Google videonya Ada seorang pelaku Bom katedral Makassar Seorang ibu-ibu Mengatakan Ini haroka Istishadiyah Boleh dilakukan di Makassar Coba Karena tidak ada di Quran Satu umat pun yang diunggulkan Selain Bani Israel Ya Bani Israel Tidak ada umat yang diberi keutamaan oleh Allah Kecuali Bani Israel Makanya Bani Israel ini adalah Kelompok manusia yang sudah diberi nikmat Kecuali Bani Israel Bani Israel Saya sudah amat ibu-amat Setelah itu Bahkan bisprogram Bagi Allah Dan saya해서 Bani Israel berbohong sebetulnya sebetulnya kita mau kita mau kita mau yaitu bangsa bales tina dan bangsa syriya eh di panun itu bukan orang orang ini bukan orang Indonesia jadi ada bangsa yang di bangsa Indonesia, bangsa alam, macam-macam nah ini cara kita mau lihat saya dapat satu di tapi satu hal yang nanti saya saya membuat surat kepada Duta Besar Hamas tina disini Duta Besar baik kepada prosedur Israel kepada berbagai pihak itu kata sama BKB jadi BKB bahwa kita melatih yang terjadi ketaturan-ketat sama itu tidak membela palestin saya membela palestin tapi saya tidak membela Hamas beda ya saya membela palestin da'wah-dewa kita ketika membahas tentang al-mahdi itu ujungnya palestin tapi saya tidak bela Hamas karena Hamas difatuakan terlarang dan menyimpang oleh ulama al-lazari kita akan menyimpang oleh ulama Saudi terus antun mau bela bedakan membela palestin dengan membela Hamas tapi kalau ada yang mengikut Hamas mengusirkan saya tidak larang itu itu yang mereka sudah melarang itu di Saudi jika ada imam masjid resmi negara menyanyikan lagu-lagu Hamas dan lagu-lagu ikhwan langsung dipecat itu beberapa sheikh sudah dipecat saya sudah sudah sebut Hamas karena mereka masih hidup di Indonesia memberikan kebebasan ya Hamas tau gak Hamas siapa? gak tau kan? kita taunya palestin palestin ya karena kita kadang-kadang donasi kita gak tau donasi ke siapa saya suka Bapak Ibu hobi donasi tapi pastikan donasinya ke siapa kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah jadi tolong pengurus masjid jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini kemudian salah salah jalur salah satu tokoh da'wah itu ngirim dana ke surya yang menerima siapa? kelompok teroris ya Hamas itu dulu sempat berponik dengan presiden yang lama Yasser Arafat Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat palestin dan menurut beliau setelah lama berjibaku dalam hal ini jalurnya cuma damai tapi kelompok Hamas menolak karena bagi Hamas siapapun yang berdamai dalam Israel berarti diantek Israel nah ini logikanya sudah gak nyambung Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun muslim palestin yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh jadi begini orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun dijawab oleh orang Arab Nabi Musa ke situ itu adalah tersesat tersesat kalau orang tersesat bagaimana mengklaim itu tanah airnya jadi mengklaim tanah air tersesat itu gak bisa dong iya kan gitu Israel ini kan anak cucunya Nabi Yaakub Nabi Yaakub itu namanya Israel itu Nabi Yaakub itu namanya Israel makanya surat Israel itu konon katanya surat Bani Israel namanya surat Al-Israel itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel makanya suratnya Al-Israel namanya Israel itu namanya Tuhan jadi itulah asal-usulnya selamat dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terluntar-luntar dan selalu dinistahkan dari sejak zaman Firaun yang mereka dibunuh-bunuhin di Hitler ya dibunuh-bunuhin di Jaxirah Arabia ya diusir-usirin yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jaxirah Arabia itu kan dihabisin semuanya sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah semuanya harus keluar di Hitler 6 juta digas dibunuh semuanya itu ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan tiba jadi berdirinya negara Israel sekarang ini itu apakah ada yang kaitannya dengan Yahudi apakah dengan Bani Israel ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme nah Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Hertesem dia bercita-cita ingin mendirikan Zion Zion itu adalah tempat benteng namanya bahasa alatnya Sohyun bahasanya Zion jenis itu adalah satu paham radikal mereka menjadikan satu negara waktu itu negara Arab terbagi ada yang di jajah Perancis ada yang di jajah Inggris yang di jajah Perancis itu bagian Afrika Utara ini seperti Maroko Tunisia tapi yang lainnya sampai sampai Iraq semua sampai Saudi Arabia jaman sejajahan Inggris nah Hertesem itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris namanya Balfour dia minta itu minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa eksis kami bangsa kami tidak sama dengan Armenia kami tidak sama dengan Urdi kami tidak sama dengan Arab kami tidak sama dengan Egypt kami Yahudi kami ingin mendirikan negara gimana negara yang dibangunnya terserah kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun katakanlah seperti negara Nauru ya yang hanya negaranya hanya sekitar berapa kilometer lah kecil-kecil sekali diselesaiananya Salomon Island ya dekat Afrika sana dekat Afrika Australia ya sekarang lagi bangkur itu penduduknya hanya 14.000 orang dulu kaya raya sekarang udah aku lagi mereka minta pulau atau apapun terserah Inggris mana saja nah itulah lalu kementerian luar negeri Inggris itu melalui Balfour namanya Perjanjian Balfour itu memberikan surat janji kepada Sionisme itu kami akan memberikan tanah ya kan gitu tadinya mentanya itu di Eritrea 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 tetapi enggak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris hanya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina karena disitu ada jikal bakal ada kaitan sejarah yaitu adanya Haikal Suleman Sinakok Suleman juga disitu Kerajaan Dawud juga disitu maka akhirnya diberilah sepotong tanah yang hanya berapa ribu hektar lah makanya penyatel afis sekitar ini itu sekarang menjadi besar itu mereka beli beli dari rakyat Palestina beli saya mengerti beli tapi kan ada tekanan politik karena waktu itu kan masih dijajah oleh Inggris kayak kita zaman dulu kan dibeli di kantalah kan tapi kan dibeli semenang-menang kan betul enggak begitu oke beli sampai sekarang menjadi Palestina nah begitu dapat ini mulai bergerak mereka mencari dana karena orang Yahudi itu dari orang-orang kaya di Amerika dimana-mana nah makanya seorang pencari dana itu namanya Goldemire Goldemire itu seorang perempuan Yahudi dia yang mencari dana sampai cukup dana dan berilah negara Israel maka dialah Perdana Menteri yang pertama namanya Goldemire oke jadi sekarang persoalannya setelah Inggris pergi menjadi persoalan berikutnya negara Palestina pun belum ada etnis ada tinggal disitu disitulah dua perdampingan dunia menghendaki negara itu sama-sama adanya equality bahwa Palestina negara merdeka Yahudi Israel juga negara berdeka tetapi kan Israel juga kan tidak nyaman ada negara Palestina yang ada di sampingnya sedangkan tanahnya kan terkotak-kotak menjadi susah kan ada bagian sana masuk bagian sini kayak Berlin Barat Berlin Timur adanya dimana kan gitu sebetulnya resolusi PBB itu sudah ratusan lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu sampai sekarang menjadi persoalan lalu dimana yang kalah dalam perangnya Israel melawan Arab 21 negara melawan satu negara sampai sekarang belum pernah menang Arab itu kapan menangnya dan negara Israel itu ini negara ajaib ini seperti sudah ada payung pertahanan tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel enggak mungkin karena itu mereka sudah ada payungnya tidak mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk rudal nggak bakal masuk ya jadi sangat kuat sekali dan Anda salah mengatakan Israel berpoyak-poyak korupsi nggak ada bersatu negara demokrasi sekarang gimana sembarangan lagi iya ala paham jadi referensi berbeda jadi sekarang mah eh orang Palestina pengennya Israel dibubahin berbeda Palestina ya tak bisa dong ini de facto di sini negara sudah Israel sudah mendapat pengakuan PBB Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara nah perundingan ini masih terus macet terus macet belum pernah selesai tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah Israel negara merdeka Palestina juga negara haleluya 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 salam aki aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Ibu Nisi Tuhan ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Efendi Usman bagaimana kabar Bapak Ibu semua tentu luar biasa nah saudaraku para pencinta Injil Habaget pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget baik melalui doa dana motivasi maupun support saudara semuanya lebih-lebih lagi saudara yang membantu pelayanan kita selama dua minggu yang kita lakukan di daerah Sumatera kemarin dan nanti kita akan kembali ke daerah Sumatera khususnya Lampung tanggal besok Bapak Ibu bawa dalam doa semoga melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan banyak orang datang kepada Tuhan banyak orang mengenal kebenaran dan khususnya mereka yang sudah lama lari daripada Tuhan masuk ke seberang melalui pelayanan kita mereka bisa kembali Bapak Ibu nah saudaraku yang dikasih Tuhan itu tadi jumlahkan videonya dimana para ustad dengan begitu jelas memberikan informasi kepada banyak orang antara Israel dan Hamas para ustad tersebut Bapak Ibu banyak sekali dibuli dihujat dan dihina oleh teman-teman kita oleh tetangga saudara kita dari seberang bahkan tidak sedikit diantara tetangga kita dari seberang menganggap bahwa para ustad tersebut membela Zionis padahal mereka tidak membela Zionis mereka hanya menyampaikan apa yang mereka dapatkan kebenaran yang mereka tahu itu mereka sampaikan kepada umat supaya umat tidak terbawa arus dan termakan dengan omongan hoa termakan berita hoa termakan berita yang tidak jelas dan kita jelas sekali tadi mendengar bagaimana pemaparan para ustad itu mengenai Israel dan Hamas siapa Hamas itu jelas disampaikan tadi tetapi karena dianggap Hamas itu kemungkinan tanda kutip kemungkinan Hamas dianggap seiman seagama seakidah gara-gara Hamas itu menyebut nama Tuhan sering banget mereka teriak nama Tuhan di saat melakukan sesuatu di luar kewajaran apa maksudnya di luar kewajaran bang bendi ketika mereka menyerang melakukan serangan nge-bomb apakah itu wajar pasti itu tidak wajar tetapi dibela mati-matian oleh RT 066 kenapa dibela bang bendi karena dianggap seiman seagama seakidah dikarenakan sering mereka teriak nama Tuhan tetapi kita mendengar tadi bagaimana penjelasan daripada para ustad memberikan tausiyah mereka mengajak orang berpikir mengajak orang untuk melihat sejarah dikarenakan Bapak Ibu ulama-ulama tadi ustad-ustad tadi adalah ulama ustad yang cerdas berwawasan mengerti sejarah pasti mereka tidak asal mengutuk mereka lihat dulu sejarah pelajari sejarah baca sejarah dan lihat keadaan lalu mereka perhatikan siapa Hamas itu apakah layak dia dibela atau tidak dan kita melihat hari-hari ini yang menjadi korban adalah rakyat Palestina yang tidak paham apa-apa tetapi karena hasutan Hamas rakyat Palestina bahkan mereka masih kecil masih SD sudah diajarkan tentang kekerasan oleh Hamas Bapak Ibu dihasut ditanamkan ideologi-ideologi yang tidak benar oleh para Hamas maka kita sering melihat bagaimana keberanian pemuda-pemudi di Palestina di dalam mereka melawan Israel di dalam mereka menyerang Israel di saat mereka mengambil batu melempar tentara Israel tetapi kita melihat apakah tentara Israel balas tidak membalas Bapak Ibu betapa banyak anak-anak di jalanan yang masih kecil sekali melempar Israel dengan batu dibalas sama Israel tidak dibalas seandainya Israel biadab seperti yang sering kita dengar dari teman-teman dari seberang habis semua anak-anak dibantai ketika anak-anak melempar tentara Israel bahkan ada yang berani meludahi Bapak Ibu nah Bapak Ibu kasih Tuhan hidup dalam peperangan itu sangat tidak enak maka kita perlu berdoa supaya Palestina Israel itu peperangan yang segera berakhir karena sangat kita sayangkan rakyat jelata yang menjadi korban dan menderita kalau pentingi-pentingi Hamas mereka tidak mau tahu setelah mereka lepaskan tembakannya mereka pergi ke luar negeri Bapak Ibu oke setelah aku demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan kali ini moga-moga teman-teman kita dari seberang bisa berpikir dengan akal yang sehat bisa berpikir dengan kritis terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum